Selalu ada cinta berseri di antara kita Menindang anggunnya perangan jiwa asmara Semenjak dini, sehidup sehidup Dirimu terlepas dari nasibah Dalam wang ibu majita cinta dan bahagia Walau rintangan bergetah Walau coba memasang diriku saja Di perlukah sebarang, lambatlah sudah Menyikuskan bahagia, sehingga ku sangka Yakin kau kan cinta, ku yakinkan Sekarang melangkah menuju damai jiwa Bisa menadak cinta berseri di dunia perang dan jiwa asmara Terlanjur untuk terhenti di jalan yang tempu semenjak dini Permisi ya mas? Mas Selamat pagi ya kira sang Selamat pagi Aku semalam hampir tidak bisa tidur mas Karena rasanya aku seperti kosong setelah kejadian kemarin itu Itu sudah merupakan kewajiban kita Lupakan saja Masih banyak tugas-tugas lain yang harus kita selesaikan Mas Sarto Kenapa mas selalu saja menghindar? Apakah saya mengganggu na? Jangan marah akira sang Saya cuma mau mengucapkan terima kasih Juga pada akira sang Saya sangat berterima kasih Saya kaget sekali Saya kira ada angin topan dari mana Selamat pagi Selamat pagi Semua sudah siap kah? Sudah Semuanya sudah saya cek kembali Sekarang sedang dinaikkan ke mobil Kami tinggal menunggu Tuan Akira Oh Semuanya sudah menunggukah? Saya minta maaf Karena terlambat Saya terhalang karena menerima terigam dari adik saya Adik saya mau datang minggu depan Jadi saya sekalian booking kamar di hotel sebit dari Tidak apa-apa Tuan Akira Biar bagaimanapun ketepatan menggunakan waktu selalu relatif sifatnya Kalau begitu Saya periksa dulu Apakah anak-anak sudah beres? Jangan peralatannya Bagus nah Bagus Kalau sudah siap semua Kasih tahu saya Saya tunggu di sini ya Baik Selamat pagi Selamat pagi Aduh ibu Aduh ibu jadi ngerepotin Terima kasih ibu Terima kasih Hai siapa yang sudah haus Stop 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 ya mas Begini Kalau mau pukulan Kalau mau pukulan forehand Tangan mesti lurus ke depan Jangan miring begini Ya mas Coba Coba Lurus ke depan Nah begitu Oke Baik mas Oke Baik mas Baik mas Baik mas Baik mas Baik mas 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 Jangan berat sebelah dong Kami kan juga punya hak yang sama Bagaimana Grup kami cukup kompa gak? Ya saya kira cukup Pokoknya tidak maaf Ah cuma gitu Mas 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Mas Narto Bu Kami mau pulang dulu Dinam dulu nak Terima kasih bu Tadi sudah kok Mas Narto Akhirasang Akhirasang Permisi dulu bu Hati-hati di jalan Selamat malam Selamat menikmati Bagaimana kabar ibu Bagaimana kabar ibu Sehat-sehat kah Alhamdulillah Sehat-sehat saja Dia selalu bicara Soal akhirah Sang akhir-akhir ini Maklumlah orang tua Anda berbahagia sekali Punya ibu semanis dia Oh iya Sebelum lupa Nanti maram Saya mau jemput Adik saya Di stasiun Ikutkah Kalau ada gunanya Oh tentu Saya mau kasih kenal Adik saya Kepada Teman baik saya Di Indonesia Oke 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 Kita lihat di sana nana Hai Oh Oh Ani Chang Hei Michiko Oh genki desu ka Mari bu Selamat menikmati Lantau sang Ini saya punya adik Michiko Saya senang sekali dapat Berkenalan dengan kawan baik Saya punya Ani Chang Eh Abang Ani Chang Kenapa seterusnya saya pakai kereta api maram Saya menyesal sekali tidak bisa lihat Apa-apa Besok saya mau lihat murah Mari Jangan pergi Saya punya adik Belum sempat bernapas sudah bikin rencana Terima kasih Eh Michiko Istirahat dulu Ingat Kau disini bukan di Kyoto Ikrimnya berbeda Tubuhmu perlu penyesuaian Apa bedanya ikrim disini dengan Hawaii Saya pernah satu buran di Hawaii Narto sang Tahun Raru Narto sang buraku Hawaii Sedangkan negeri Sedangkan negeri sendiri saya belum pernah jelajahi karena luasnya Hehehe Mari 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 bapas Dimana saya dapat menyewa motor Narto sang Saya ingin keliling daerah Jogja Apa akhirah sang pernah bilang tentang saya Boleh dikata tidak pernah Ya Nakal aneh sang Kenapa tidak pernah bilang bahwa kau punya adik Buat apa Saya takut Nanti adik saya yang nakal ini Bikin susah orang lain Ayo jalan Ah Kau hanya ingat diri sendiri Apa Narto sang juga begitu sama adiknya Saya tidak punya adik Juga tidak punya kakak Aneh Ya begitulah Aneh nih buat orang Indonesia Udah nah sudah Biar saya bawa Dimana itu sikat sepatu ya Bu Bu Sikat sepatu neneng di Bu Yang cedak lawangku ini loh Toh Yuh Toh Mau kemana Kok sudah rapi Ke Hotel Sriwedari Bu Loh Ke Hotel Sriwedari Bu Kenapa sih Setiap langkahku mesti ibu ketahui Saya ada janji Sama Akira Dan adiknya Oto sang belakangan ini selalu membicarakan dirimu Ani Chang Pernah saya dengar bahwa Oto sang Takut kehilangan kau Ah Oto sang selalu memikirkan yang bukan bukan Dan Kapan Oto sang mau kemari Dalam minggu-minggu ini Mereka datang serombongan Semuanya bekas perwira yang pernah bertugas di Jawa Semacam reuni katanya Entahlah Nantikan kau dengar sendiri Oke Kau sudah siap Kita ke restoran Eh Michiko Kau jangan terlalu sembrono dalam setiap tindak tandukmu disini Disini lain Kenapa kau selalu saja ngurusin Ingat aku bukan Michiko pada tujuh tahun yang lalu Iya iya Tapi kau mesti tetap hati-hati Segala galanya berbeda disini Udaranya Kelembapannya Lalu lintasnya Baik Profesor Hai Kirene Hah Wah Wah Bagus Wah Bagus sekali Michiko Michiko Wah Hei Hei Baru saja dibilangi Kau sudah lupa Sini sini Jangan kau terlalu hanyut oleh eksotisme negeri ini ya Kau baru saja enam bulan disini Tapi bicara seperti yang sudah kenal negeri ini Sampai ke akar-akarnya Memang Aku belum lama hidup disini Tapi Rasa-rasanya Aku kenal ke negeri dan rakyat ini Sudah lama Kau masih saja si Akira pemimpi Apakah kau disini pernah hidup? Mungkin saja Siapa tahu Pemimpi Pemimpi Oh Sadarlah Nanti kau pikir kau inkarnasi Oh ya Salah seorang pangeran Atau Panglima Selendra Ah Sudahlah Dari dulu kau selalu skeptis Akira sang Narto sang Selamat siang Selamat siang Siang Narto sang Saya ingin sedikit merayakan kedatangan adik saya ini Mau pesan apa? Mau pesan apa? Saya kira soal pesanan saya serahkan Tuan Akira Hmm Asal jangan alkohol Anda tidak suka minuman keras? Bukan saya tidak suka Saya malah tidak pernah mencobanya Oh Lain daripada itu Narto sang Saya ingin juga kasih tahu Saya punya adik ini Ada suka pada sejarah Falsafah Dan bahasa Ya Bang saya kemari Berajar dan beribur Banyak yang saya ingin lihat dan kunjungi Untuk itu Lebih baik anda urus pada sebuah biro perjalanan Ada banyak di sini Saya rasa di hotel ini juga ada cabangnya Narto sang Dia tidak mau ikut jalan Narto Terima kasih Maaf nah Sebencaru Silahkan Saya ingin berkenalan langsung dengan negeri dan rakyat Indonesia Oleh karena itu saya tidak mau ke tempat-tempat turis Wah susah juga Kalau anda jalan sendirian bisa kesasar Atau diculik orang Apa di sini masih ada pencurikan? Tidak Cuma kalau gadis secantik anda Tentu akan banyak orang berusaha untuk menculiknya Atau berusaha menculikan hatinya Anda bicara bertekat-teki Tidak Sama sekali tidak Mulai hari kemarin Rasanya Hati saya ini sudah bukan milik saya lagi Saya Jadi Tambah tidak mengerti nek Saya tidak habis pikir Kenapa masih dia yang dipilih Padahal anaknya masih kecil Masih banyak serdadu yang tidak punya anak bini Hira Coba tenang dulu Berita yang kita berorai cuma bilang Bugino Sang termasuk mereka yang hilang Bukan tewas Kita masih ada harapan Saya sudah bosan Selalu cekoki dengan janji-janji dan harapan-harapan Tidak 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 Ya Ira, saya tahu, saya mengerti Tapi saudara Ingat anakmu Darah daging Uginokan Punggantinya, Nek Kau harus jaga dia baik-baik Nek Ui, Ibu Saya kira ada apa-apa Lama sekali baru nyaut Ada apa, Bu? Kenapa Ibu mesti menunggu saya sampai malam? Saya kan bukan anak kecil lagi, Bu Ibu belum ngantuk, Nak Ibu tadi tidak mendengar kau mengetuk pintu Kenapa Ibu belum istirahat? Saya kira Ibu sudah tidur tadi Akhir-akhir ini Si Ibu suka ngelamun Kenapa? Sakit? Capek? Makanya, Bu Ibu jangan suka memaksakan di Bu Bu Tadi saya pergi sama Kira dan adiknya Kami nonton wayang Wong Lalu Makan di alun-alun Makanya kami kemalaman, Bu Bu Si Michiko Dia pengen ketemu sama Ibu Ingat, Narto Jangan sampai hatimu kecewa Ingat Tina anak yang baik, Nak Bu Baru kali ini saya tertarik pada seorang gadis Rasanya Ingin pisah, Bu Narto Ingat keadaanmu, Nak Tiana orang asing Yang biasa yang tinggi Dan barang-barang yang mewah, Nak Sampai, Michiko Sebaiknya kita istirahat saja Wah, Panas sekali, Nek Saya sering ke gunung Mungkin kelebaran undara di sini Bikin saya lurah Ben Kalian yang datang dari negeri belahan utara Selalu berpendapat Kami lambat bergerak Ini ada sebabnya Kenapa, Narto Sang? Karena kami selalu berusaha bekerja sama dengan alam Hmm Makanya, jangan kau selalu memforsir dirimu Eh? Kalau kau jatuh sakit Habislah seluruh masa liburanmu Oh Oh, Minum Hmm Dama Oh Sungguhnya, Ban Omo Siroi, Nek Hmm Lihat itu Dia sebagai raja berdiri di situ Lebih tinggi dari yang lain Kalian kan juga punya gunung Tapi Pasti lain dari yang ini Hmm Kalau saya lihat Gunung Fuyi selalu memberikan kesan yang artifisil Oh tidak Merapi memang lain Tapi Pujiyama seperti ratu Dinggin Dang angkuh Melihat gangkuan Dan dinginnya itulah Kadang-kadang aku dikuasai rasa rindu Untuk dapat mencangkunya Dan memeluknya Narto Sang Tau Romantis Menurut saya Umumnya sifat manusia selalu tertarik pada yang asing Saya juga Ya Mungkin Mungkin juga Betul-betul indah Dang angkuh Mengerikan Seperti dia memaksakan sesuatu pada kita Memaksa kita Untuk menyeganginya Dia kelihatannya memukau Tenang Tapi dibalik ketenangannya itu Ada sebuah dinamika Yah Begitulah kami Tenang Tapi hangat dari dalam Maksudmu? Banyak Ya laki-lakinya Ya perempuannya Seluruh kehidupan kami Tenang dari luar Sejuk Nyaman Tapi Penuh kehangatan bagi sesama manusia Sampai kemari juga mereka menyerbu Tidak bagus, Ne Ya Sudahlah Tidak banyak yang dapat saya ingat Ketika Sukutu datang Setelah pasukan Jepang menyerah Mika bertugas Untuk melucuti pasukan-pasukan Jepang yang masih tertinggal Kata orang Belanda akan menjajah kembali Entahlah Saya banyak mendengar Dan banyak membaca tentang itu Banyak kacau, Nah Waktu itu Nyanya bagaimana? Saya tidak mengerti apa-apa Orang-orang mengungsi Ya Saya mengungsi juga Waktu itu Tartu masih bayi Di kota Saya tidak punya siapa-siapa lagi Ingatan saya Kembali ke desa asal Mencari orang tua saya Berhari-hari saya berjalan Sebentar ikut rombongan pengungsi yang satu Besoknya Saya sudah terseret dengan rombongan lain Berhari-hari saya Dan berusaha mempertahankan diri Di mana-mana Orang menderita Orang-orang muda Hidup Dengan semangat berjuang Belawan penjajah Belanda Saudara-saudara Kita jangan terpengaruh oleh Propakanda sekutu Harus mempertahankan setiap jengkal Tanah tumpah darah kita Mereka mengatakan Akan melucuti pasukan-pasukan Jepang Tapi itu semua adalah bohong semata Kebohongan yang busuk Lihat apa yang mereka lakukan di Jakarta Belanda menggonceng di belakang Pasukan-pasukan Inggris Ingat itu Mereka ingin merebut kemerdekaan kita kembali Mereka ingin menjadikan kita ini budak-budaknya Kacung-kacungnya Merdeka! 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 Terima kasih Saudara-saudara Kita cinta pada perdamaian Tetapi kita lebih cinta pada kemerdekaan Setuju? Setuju! Merdeka! 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 Apakah kita masih mau dijajah lagi? Tidak! Begitulah Lihat betapa wanita-wanita kita Ibu-ibu kita Adik-adik kita dan anak-anak kita Penuh derita Tapi mereka tawakal Penuh iman Dan pasrah Membiarkan kita berjuang Untuk mempertahankan kemerdekaan ini Kita berjuang bukan hanya untuk kita Tetapi untuk anak-anak dan cucu-cucu kita Saudara-saudara Mari kita bersatu Merdeka! 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 Hanya ada satu tekad pada diri kita Merdeka! Kita tidak boleh takut terbom Kita tidak boleh takut pada tank Kita tidak takut pada kanon Tuhan bersama kita Kita harus percaya Pada firman Tuhan Yang mengatakan Bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib satu bangsa Kalau bangsa itu tidak mau berusaha untuk merubah nasibnya Ya Tuhan Kini kami sedang berusaha untuk merubah nasib kami Bantulah kami Wahai yang maha pengasih Kasihanilah kami Dan kau yang maha perkasa Berilah kami kekuatan Allahuakbar 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 Merdeka! Wah Sudah sore Tuhan Akhira Ya Sampai tidak sadar Maafkan saya Saya yang mesti minta maaf Karena sudah mengganggu nyonya Dugi dulu Terima kasih Selamat sore Akhira Sang Selamat sore Michiko saya drop di hotelnya Terima kasih Saya pergi dulu Eh Meskali tak boleh Aneh Kenapa dia bu? Kelihatannya kok dingin? Tadi dia datang mencari kau Ibu katakan kau pergi dengan adiknya Apa dia tidak tahu? Lalu kami ngobrol-ngobrol Tentang waktu-waktu lampau Oh Apa dia khawatirkan tentang adiknya? Toh Jangan terlalu berperasangka Itu tidak baik Narto Sang Boleh saya bicara sebentar? Coba Teruskan analisanya Baik Ada apa Akhira Sang? Soal Michiko Saya minta maaf Kalau saya or Bukan begitu Saya mesti minta maaf Kepada Anda Karena Telah menyusahkan Anda Pada saya Dia bilang Dia mau pergi minggu depan Dengan Anda Ya betul Kami pergi dengan rombongan Sebaiknya Akhira Sang ikut Jipnya titipkan di sini saja Di sini Hei pak Arap titip mobil yang ini pak Hei Dek Narto Sudah lama baru datang Ini pak ada tamu-tamu dari Jepang Mau lihat-lihat Apa yang mau dilihat di desa? Ya macam-macam Narto pegangin dong Wah Wah Pegang Pegang tangan Pegang tangan Turun berang-berang Terima kasih Dari setahu tadi Mau naik bunuh Kepak kebucu kaya Sampai Oh Beci Narto Lebih baik Kita Di sini saja Bagaimana kalau di situ saja Aduh Saya capek sekali nih Heran mas Narto ini Piknik kok kemari Capek Iya Gak ada tempat yang lebih sukar lagi nih mas Kurang Lain kali kita piknik dalam kamerapi saja mas Kalian jangan terlalu sinis toh Anggap saja ini latihan Sebagai seorang geograf Harus menempuh berbagai medan Makanya jangan cengeng Siapa yang cengeng mas Karena bukan siupin Dina Istirahat dulu ya Nanti saya tunjukkan tempat-tempat yang lebih menarik Maklumlah Jadi gaya tidak resmi Wah Menyenangkan ini Michiko Indah Kita ke sana ya Ada tempat yang lebih bagus Panas nah Jina-san Wah Bagus Bagaimana Michiko Bagus tidak suasana di sini Semuanya masih asli Masih perawan Apa istilah perawan itu tepat Buat digunakan pada aram Bagaimana tidak Darah ini kan belum diganggu oleh manusia Kirai disyo Dari mana anda sebagai orang kota Laut Jumpat ini Semasa kecil Saya tinggal di desa Dimana kita pernah menitipkan jip tadi Oh Menarik sekali Ya Di desa itu Kakek saya tinggal Saya dan ibu saya tinggal bersamanya Ibu saya yang cari duit Jadi seorang penjahit Dari pasar Masih Pada masih Jika Pada masih Jika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kok ya belum pulang ya pak Sudah sore Tadi pulang sekolah Dia datang nangis-nangis Katanya diganggu oleh temen-temen ya Lalu dia pergi Kalau aku lagi susah Ketempat inilah aku pergi Aku bisa berjam-jam duduk disini Wadukan nasibku pada alam Pada Tuhan Apa saja yang membuatmu susah? Macam-macam Aku tidak seperti anak-anak lain Mereka mempunyai ayah yang membelanya Atau menolongnya membuatkan layangan atau gansi Sedangkan aku? Tidak Sering aku diecek Waktu itu aku tidak tahu kenapa Memang Kadang-kadang anak-anak lebih kasar dari orang dewasa Mereka tidak segan-segan melampiaskan apa yang terpetik dalam timnya Kenapa aku ceritakan semua ini? Oh ya Kita sudah lama menghilang Nanti mereka mengira kita yang bukan-bukan Saya tidak peduli Apa yang mereka ketakang Yang penting Apa yang berada disini Michiko Kau tidak menertawakan aku Sejak pertama kali aku melihatmu Aku Saya juga Saya tidak tahu Tapi Sesuatu Menggugah hatiku Michiko Berubah disini ku Asik ya Pemanangannya mas Tidak saya sangka Mas Narto yang biasanya kalem Bisa terhanyut oleh suasana Bisa terhanyut oleh suasana Atau